Hai semuanya, welcome back to my youtube channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton! Rangkaian balapan akan digelar sejak Jumat 8 Maret 2024. Screen Race berlangsung hari Sabtu dan balapan utama berjalan hari Minggu. Marco Benzeki mempunyai modal bagus menjelang musim baru. Rated Italia itu merupakan peraih posisi ketiga kelas men MotoGP 2023 dengan raihan 329 poin. Dalam 20 seri musim lalu, Benzeki bisa menjadi juara dalam 3 balapan. Dia memenangi MotoGP Argentina, MotoGP India, dan MotoGP Perancis. Sudah tampil bagus pada musim lalu, Benzeki tak mau berpuas diri. Dia ingin lebih baik lagi di MotoGP 2024. Saya sangat senang kembali ke track untuk balapan pertama musim ini. Selalu menjadi emosi yang spesial. Pramusim tak berjalan mudah, tapi kami finish dengan positif di sini, di Qatar, dan saya senang, kata Marco Benzeki di situs resmi Pramata Racing Team. Saya belum 100% dengan motor baru. Saya jelas seharus beradaptasi lebih baik dalam hal gaya membalap dan pengereman agar bisa kompetitif seperti keinginan saya. Saya antusias kami meninggalkan musim hebat di belakang kami dan tujuannya juga untuk tampil baik pada tahun ini, kata Marco Benzeki menambahkan. Atas dasar itulah Marco Benzeki yakin bisa kompetitif di MotoGP 2024 ini. Dengan Ducati Desmodici GP23 bersama tim Pertamina Indro Pramata Racing. Marco Benzeki sangat bersemangat dan ingin menunjukkan bahwa dirinya layak sebagai penantang gelar juara dunia. Patut ditunggu aksi dari MotoGP Qatar 2024 dengan Marco Benzeki tentunya.